Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Ayo langsung aja ke alurnya. Di dalam kamar, Yangke melangkah maju, meletakkan dua jari di pergelangan tangan Lingtaisu dan menutup matanya untuk memeriksa. Saat kesadaran spiritualnya meluap, hati Yangke perlahan-lahan tenggelam ke dasar karena semua organ dalam tubuh Lingtaisu tergeser dan tulung yang tak tertun jumlahnya di tubuhnya patah. Bahkan tidak ada banyak vitalitas dan kekuatan ki dan darah juga tidak jelas. Kemudian energi sebenarnya di dalam tubuh tidak jelas dan tidak dapat dideteksi. Meridian di seluruh tubuh rusak di banyak tempat. Energi sebenarnya tidak mengalir dengan lancar sehingga pengoperasian keterampilan terlambat. Tidak hanya itu, banyak aura jahat di mana-mana di tubuhnya yang mengikis vitalitasnya dan menggerogoti energi aslinya. Jika bukan karena fas vitalitas murni yang melindungi hatinya, Lingtaisu pasti sudah lama mati. Jelas luka yang dialami gurunya tidak bisa lagi dikatakan sangat serius karena sekarang nyawanya tergantung pada seutas benang. Jadi dia bisa mati kapan saja. Sepertinya dia mencoba untuk tetap menjaga vitalitasnya untuk bertahan karena dia mungkin hanya ingin menunggu Yangke kembali dengan selamat. Lagi pula, dia mengirim Yangke ke tempat lain untuk berlatih dan belum ada kabar sampai sekarang. Apakah guru sudah minum obat? Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Tapep itu tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana tuannya bisa tahan terhadap obat-obatan seperti ini? Saya memberikan beberapa pil beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang saya tidak berani memberinya apapun. Yangke sedikit menganggu karena tubuh gurunya sekarang juga sudah sangat lemah jika bukan karena obat mujarab yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Meminum obat hanya akan menghabiskan sisa vitalitasnya dan pada saat itu tidak akan ada cara untuk menyelamatkan hari itu. Untungnya, Yangke bisa mengejar ketinggalan. Yangke menurutkan kening sambil berpikir dan setelah beberapa saat dia berkata, Paman, silakan keluar dulu. Ada yang ingin saya katakan dengan guru saya? Mendengar itu, Tapep pavilion surga raku-raku sejenak. Kemudian dia berdiri dan pergi. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Yangke dan Ling Taishu, pemimpinnya telah memberitahunya sebelum dia pingsan bahwa Yangke akan menemuinya sesegera setelah dia kembali. Yang menunjukkan pemimpin sangat menghargai Yangke dan hubungan keduanya jelas tidak biasa. Setelah Tapep itu pergi, Yangke dengan cepat mengeluarkan 10.000 salep obat dari ruang buku hitam. Tapi dia berani mengambil terlalu banyak. Jadi dia hanya mengambil setengah ukuran kuku kelingkingnya. Meskipun Yangke dia tidak tahu apakah salep obat mujarab bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi sekarang dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Bagaimanapun, ini adalah obat yang terbaik yang membutuhkan ribuan tahun dan jutaan ramuan untuk dikumpulkan. Sekarang ada air di dalam rumah dan Yangke mengambil cangkir. Kemudian masukkan salep obat mujarab tersebut ke dalam cangkir dan tuangkan air panas ke dalamnya. Segera Yangke memegang cangkir itu dan membuka mulut Ling Taishu dengan satu tangan dan perlahan-lahan menuangkan obat ke dalam mulutnya. Namun setengah cangkir air panas butuh waktu lama bagi Ling Taishu untuk meminum semua ramuan obat dan Yangke tidak berani mengabekan. Segera Yangke melurukan tangannya menekannya pada titik-titik penting di dada Ling Taishu dan perlahan menuangkan esensi sejati untuk membantu penyempurnaan efek obat mujarab. Pada saat yang sama, Yangke terus menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati dengan cermat. Perubahan pada tubuh gurunya ketika kemancuran salep wanyo mulai berkurang. Yangke dengan jelas merasakan bahwa dantian Ling Taishu yang awalnya kering penuh dengan kehidupan. Bahkan aliran darah ke seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih cepat dan detak jantung di dadanya tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat itu, Yangke tampak bahagia dan sedikit meningkatkan keluaran energi aslinya. Lagi pula, entah betapa khawatirnya dia barusan karena tubuh Ling Taishu sekarang terlalu lemah. Jika dia tidak bisa menahan kasiat salep wanyo dan jika salep wanyo tidak bisa menghidupkannya kembali, maka dia akan mengakhirinya dengan tangannya sendiri untuk mengambil nyawa Ling Taishu. Bagaimanapun, orang di depannya adalah guru ayahnya dan sekarang dia adalah guru Yangke sendiri. Jadi bagaimana dia bisa tidak khawatir? Untungnya obat muncarap itu berhasil. Setelah beberapa saat, dantian Ling Taishu perlahan menumbuhkan Yuan Sejati yang tidak begitu kuat. Dengan didorong oleh Yangke, Yuan Sejati yang dipungkus dengan efek obat mengalir ke median dan meridian yang rusak dengan cepat diperbaiki. Di bawah pemeriksaan kesadaran spiritualnya, semua prosesnya terlihat jelas dan organ dalam yang bergeser di tubuh Ling Taishu juga dengan cepat kembali ke posisinya. Bahkan wajah pucat itu berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan dan Ling Taishu mengelah nafas lega tanpa sadar dan ekspresi kesakitannya perlahan-lahan menjadi rileks. Melihat pemandangan ini, Yangke menjadi semakin perhatian karena salep obat muncarap memang berkasiat. Menghidupkan kembali orang mati. Setelah sebatang dupa, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu dan Yangke hanya bisa menurutkan kening saat mendengarnya dengan baik-baik. Beberapa saat kemudian, pengunjung itu sampai di luar pintu dan suara Suhuanmu datang. Saya mendengar Yangke kembali. Suhuan menjawab, Yah, itu ada di dalam. Suara penatua agung Wee Simtong segera terdengar. Mengapa Anda di luar? Bukankah Anda selalu bersama pemimpin? Kata-kata ini ditunjukkan kepada sang alkemis. Pria itu menjawab, Yangke mengatakan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepada pemimpin. Omong kosong! Wee Simtong berteriak, Pemimpin itu tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu? Tetua agung terus berkata, Saya tidak mengerti mengapa pemimpin sangat menghargai Yangke. Satu-satunya hal yang dia katakan sebelum dia pingsan adalah meminta Yangke untuk menemuinya segera setelah dia kembali. Meskipun dia sebelumnya telah mengalahkan Bai Yun Feng di alam pemisahan dan reoni tingkat pertama, seharusnya hal itu tidak terlalu mengesankan pemimpin. Jadi mungkinkah pemimpin benar-benar menganggapnya sebagai pewaris masa depan farfilm surga? Spekulasi ini membuat Wee Simtong merasa sangat tidak nyaman, bagaimanapun hubungan dengan Yangke tidak harmonis. Jadi wajar saja dia tidak ingin melihatnya, mendapatkan kekuasaan. Saat kita berbicara, dia memimpin beberapa tetua lainnya dan membuka pintu. Namun pemandangan yang menarik perhatian mereka mengejutkan keempat tetua. Mereka melihat energi sejati Yangke melonjak, tangannya menekan dada pemimpin dan dia menuangkan energi sejati ke dalamnya. Bajingan! Wee Simtong sangat marah karena pemimpin terengah-engah dan tidak dapat menyentuh. Jadi bagaimana dia bisa menahan aliran energi sejati ke dalam tubuhnya? Bukankah ini akan membunuhnya? Jadi dengan teriakan marah, dia mengangkat tangannya dan angin telapak tangan menghantam punggung Yangke. Melihat itu, cahaya dingin melintas di mata Suyan. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, Su Suan Wu juga menyerang dengan telapak tangan, mencegah telapak tangan Wee Simtong di tengah yang membuat kedua telapak tangan bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tak terlihat dihilangkan. Adik kedua, apa yang Anda lakukan? Wee Simtong memandang Su Suan Wu dengan ekspresi dingin dan ada ekspresi kemarahan di wajahnya. Su Suan Wu menahan ketidakbahagiaan di dalam hatinya dan mengerutkan kening. Saya ingin bertanya kepada kakak senior, apa yang Anda lakukan? Wee Simtong berkata dengan dingin, Apa yang saya lakukan? Pertama-tama, lihat apa yang dilakukan bajingan ini. Jika dia tidak melepaskannya dengan cepat, dia bisa membunuh pemimpin. Diam! Yang K menoleh dan berteriak dengan marah, meskipun dia selalu tidak menyukai penatwa agung Wee Simtong. Yang baru saja menyerangnya, Wee Simtong juga menghawatirkan pemimpinnya. Jadi Yang K tidak memperhatikan, hanya saja dia terlalu merasa benar sendiri dan membuat keributan seperti itu. Dan suara-suara itu membuat Yang K marah. Mendengar itu, Wee Simtong tampak terkejut. Jelas dia tidak menyangka pocah ini berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tepat ketika penatwa agung hendak memberi pelajaran pada Yang K, dia mendengar sedikit batuk dari Ling Taesu yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Tiba-tiba berkata, Berhentilah membuat keributan. Suaranya lemah. Mendengar suara Ling Taesu, keempat ketua tiba-tiba tampak tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Dan ekspresi mereka sangat aneh. Seolah-olah mereka mengira sedang berhalusinasi sebelum mendengar suara Ling Taesu. Pemimpin sekte? Wee Simtong berseru dengan tidak yakin. Dia melihat ke sana dengan setengah percaya. Dan tentu saja dia melihat Ling Taesu membuka matanya. Dan melihat ke arah ini. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Susuanmu bergegas dengan langkah cepat. Tetua ketiga, Heibei. Dan ketua kelima, Yosisi. Semuanya melangkah maju. Tuan! Setelah memastikan bahwa tuannya benar-benar bangun, suara beberapa lelaki tetua bergetar. Dan mata mereka langsung menjadi basah. Bahkan Wee Simtong yang paling baik dalam memperrebutkan kekuasaan pun seperti ini. Dengan kebangkitan sang tuan, membuat mereka merasa seolah-olah awan gelap terbelah. Dan bulan bersinar terang. Dan batu berat di hati mereka tiba-tiba jatuh. Bagaimanapun, Palfling Surga bisa tanpa siapapun. Tetapi tidak bisa tanpa Ling Taesu. Terutama pada saat kritis ini. Kalian semua, keluar dulu. Perintah pemimpin itu dengan tenang. Iya. Beberapa orang tidak berani raku sama sekali. Dan dengan cepat keluar dengan penuh hormat. Sebelum pergi, mereka semua memandang yang ke dan ekspresi terkejut. Bertanya-tanya metode luar biasa macam apa. Yang dia miliki. Dan dia benar-benar dapat membawa orang yang sekarat dari gerbang neraka. Dapat diselamatkan kembali. Setelah yang lain pergi, Yang ke tersenyum pada Ling Taesu. Guru? Ling Taesu memandang Yang ke dengan gembira dan berkumam. Senang sekali Anda bisa kembali. Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur rileks. Dan dia benar-benar tertidur lagi. Tapi sekarang dia sedang tidur. Tidak ada rasa takut akan hidupnya. Dan Yang ke tidak bisa menahan nafas. Di luar rumah, Keempat tetua saling memandang dengan bingung. Hal yang sama berlaku untuk alkemis itu. Bagaimanapun, Kehidupan Ling Taesu tergantung pada seutas benang setengah jam yang lalu. Mengapa dia bangun kurang dari setengah jam kemudian? Bahkan wajahnya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dan energi serta darahnya jelas telah pulih banyak. Pil apa yang telah Anda berikan kepada Tuhan selama ini? Wui Sinteng tampak tidak yakin. Jadi dia bertanya pada sang alkemis. Yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya. Tanpa obat, Tubuh Tuhan tidak dapat lagi menahan dampak obat. Jika dia meminum obatnya, Dia pasti akan mati. Wajah beberapa orang menjadi semakin ketakutan dan curiga. Mungkinkah yangkah yang menyelamatkannya? Yusisai sedikit tidak yakin. Mereka semua tahu tentang cedera Tuhan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Itu akan menjadi cedera serius yang tidak dapat diselamatkan. Tetapi, Mengapa dia bisa bangun dalam keadaan linglung sekarang? Itu tidak benar. Heibei, Jelas tidak percaya bahwa Yangke memiliki kemampuan yang begitu hebat. Jangan katakan bahwa dia memiliki kekuatan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, Dia masih membutuhkan pil untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, Gimana dia bisa mendapatkan obat mujarab Yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Wai Sinteng mengerutkan kening dan berkumam. Ini benar-benar aneh. Susuanmu mendengus. Untungnya Tuhan sudah bangun, Jadi mengapa Anda begitu peduli? Setelah cedera Tuhan sapil, Tanyakan saja dan dia pasti mengetahuinya. Jadi, Menebak sekarang tidak ada gunanya. Yah, Setelah beberapa waktu penyembuhan, Akhirnya mereka membaik. Namun luka mereka masih belum sembuh sepenuhnya, Dan masih perlu penyembuhan. Selama beberapa hari berturut-turut, Yangke bersikeras memberi lingtai susalap 10.000 obat, Yang membuat kondisi fisik gurunya, Juga membaik dari hari ke hari. Dan setelah 4 atau 5 hari, Lukanya benar-benar sembuh. Dan hanya energi jahat yang menyerbut tubuhnya yang belum teratasi. Membuat wajahnya tampak seperti ada kilatan samar energi hitam Dari waktu ke waktu. Beberapa hari kemudian, Lingtai Su mundur. Sang guru memandang Yangke sambil tersenyum, Matanya penuh makmat, Dan setelah beberapa lama, Dia berkata, Saya tidak ingin bertanya, Obat apa yang Anda berikan kepada saya? Dan saya tidak akan bertanya dari mana obat itu berasal. Tapi Anda harus ingat, Saya bisa hidup kembali kali ini. Tapi keinginan saya sendiri belum dipenuhi. Dan saya tidak ingin mati seperti ini. Tapi itu juga tidak ada hubungannya dengan Anda. Mendengar itu, Yangke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Iya, saya tahu bagaimana seharusnya. Karena Lingtai Su mengucapkan kata-kata ini sekaligus, Kedengarannya agak tidak manusiawi. Tetapi Yangke tidak tahu bahwa dia berusaha melindungi dirinya sendiri. Tetapi bagaimanapun, Obat mujarab yang dapat menghidupkan kembali orang mati, Sangatlah penting. Jika orang biasa tidak bersalah atas kejahatan tersebut, Bagaimana Lingtai Su bisa membayakan Yangke? Guru, Ini tas semesta Anda. Yangke mengeluarkan tas semesta dari tangannya, Kemudian menyerahkannya. Lingtai Su tidak mengambilnya, Tetapi hanya tersenyum dan berkata, Bagaimana mungkin ada alasan untuk mendaur ulang barang-barang yang dikirimkan gurunya kepada muridnya? Yangke terkekeh dan berkata, Saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Jelas penyimpanan ruang dari buku hitam tanpa kata Yangke telah membukanya, Tapi tas kian kun memang tidak ada gunanya bagi Yangke. Lingtai Su perlahan menggeringkan kepalanya. Simpanlah untuk diri Anda sendiri. Jika Anda benar-benar tidak membutuhkannya, Anda dapat memberikannya kepada orang lain. Guru merasa benda ini bagus sebagai hadiah cinta. Mendengar itu Yangke mencibir, Tapi tidak memaksanya. Jadi tas itu dimasukkan ke dalam pelukannya lagi. Sambil mengurutkan kening, Yangke bertanya, Guru, bagaimana dengan cedera Anda? Lingtai Su tersenyum sedikit. Tidak ada yang serius. Kekuatan saya telah kembali ke puncaknya, Dan bahkan lebih dari itu. Yangke tampak bahagia dan berkata dengan penuh semangat, Tapi guru, Roja di tubuh Anda belum sepenuhnya hilang. Lingtai Su menurutkan kening, Sambil berpikir. Saya juga sangat terkejut dengan ini. Hal yang Anda berikan kepada saya sangat luar biasa. Saya merasa, Jika Anda memasukkannya ke dalam tubuh Anda, Jika roh jahat benar-benar diusir, Saya mungkin bisa menerobas ke tingkat yang lebih tinggi. Lingtai Su telah mencapai puncak alam gerakan abadi, Dan akan naik ke tingkat berikutnya, Yaitu di atas alam gerakan abadi. Namun orang kuat di atas gerakan abadi, Hanya ada satu atau dua ahli seperti itu. Dan rata-rata mereka berasal dari sekte kelas satu. Dan bahkan di antara kekuatan seperti itu, Mungkin tidak banyak. Jika Lingtai Su benar-benar dapat dipromosikan ke tingkat di atas gerakan abadi, Itu akan menjadi berkah tersembunyi. Bisakah salep wang yaoling membantu orang memahami seni bela diri? Yang kan benar-benar tidak tahu bahwa itu memiliki efek ajaib. Tapi bagaimanapun juga, Itu adalah bagian terpenting dari sumur. Jadi efek yang begitu kuat mungkin saja terjadi. Yang ke sangat senang. Lingtai Su menyanyi akan lebih dari 10 tahun karena kedua muridnya. Jika tidak, dia bisa saja mencapai langkah ini sejak lama. Tetapi dia menundanya hingga hari ini. Lingtai Su tersenyum tipis dan hanya menggeleng kepalanya pelan. Wajah Yang ke tegak dan dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, apakah murid kedua Anda benar-benar keluar dari aliran naga yang terjebak? Setelah mendengar ini, Matalingtai Su bersinar dengan kesedihan dan tersembunyi. Dan dia menghalai nafas pelan, Tapi dia mengangkut dan berkata, Ya, saat itu saya menghapus budidayanya, Menjebaknya di aliran naga yang terjebak, Dan membiarkan mengurus dirinya sendiri. Tapi saya tidak menyangka dia akan keluar lebih dari 10 tahun ini. Dan itu benar-benar di luar dugaan saya. Sejauh yang saya tahu, Dia seharusnya melakukan beberapa petualangan di sana Sebelum dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Dan bahkan kekuatannya meningkat pesat. Sehingga keterampilan jahatnya menjadi sangat kuat. Sebenarnya, terbentuknya aliran naga terjebak Disebabkan oleh pertempuran senglit. Ketika pendiri pavlin surga membunuh iblis itu. Setelah iblis itu terbunuh, Dia jatuh ke dasar sungai. Jadi mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Yang secara tidak sengaja diperoleh oleh murid kedua Ling Taishu. Setelah ratusan tahun kemudian. Murid kedua itu tampaknya adalah orang-orang yang memiliki berkah yang sangat besar. Dia tidak hanya lolos dari jebakan, Tetapi dia juga menjadi raja jahat dari tanah jahat Changyun. Apa? Yang ke terkejut. Dia adalah raja jahat. Ling Taishu menurutkan kening dan memandang Yang ke. Pernahkah Anda melihat ini sebelumnya? Saya belum pernah mendengarnya saat lembah Yowang mengalami serangan besar-besaran dari tanah jahat Changyun beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa itu adalah perintah raja jahat. Bagaimana situasinya? Beritahu saya di detailnya. Jelas Ling Taishu tidak tahu apa yang terjadi di lembah Yowang. Oleh karena itu, dia segera bertanya. Namun ini bukan karena informasi pavlen surga ditutup, tetapi karena Ling Taishu tidak sadarkan diri. Sejak satu setengah bulan yang lalu, karena dia terluka parah, dan para tetua pavlen surga belum punya waktu untuk melaporkannya kepadanya. Pada hari terakhir konferensi alkimia, negeri jahat Changyun melancarkan serangan besar-besaran dan mencuri banyak wanita muda dari garis keturunan langsung. Dengan kekuatan yang kuat, Yangka dengan singkat menceritakan semua yang dia ketahui, namun semakin banyak Ling Taishu mendengarkan, semakin suram ekspresinya. Pada akhirnya, ada sedikit kegelisahan di wajahnya. Jika demikian, saya khawatir, sebenarnya dia keluar dari aliran naga yang terpangkap setengah tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama. Tetapi dia tidak menyerang saya. Sambil berbincang, ekspresi Ling Taishu berubah drastis dan dia berkata lagi, Situasinya tidak bagus. Bagaimana mengatakannya? Yangka bertanya dengan mendesak. Jika orang luar tahu bahwa tuan jahat itu berasal dari pavulin surga, Wajah Ling Taishu menjadi pucat, bagaimanapun pavulin surga hanyalah setek kelas 2, dan tuan jahat sebenarnya datang dari tempat ini. Jika kekuatan besar itu mengetahuinya, pasti tidak akan ada kedamaian di sini. Terlepas dari hal lainnya, setelah raja jahat kembali, lembah yawang diserang dan patung suci alkimia dihancurkan. Dan hal ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Pergilah dan temui Suyan dulu. Kalian sudah lebih dari setahun tidak bertemu, kan? Kalian harus bicara dengan baik-baik, dan saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Kata Ling Taishu dengan suara yang dalam, dia jelas ingin memikirkan cara mengatasi bencana ini, karena tidak ada tembok kedap air di dunia ini. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mengetahui asal-muasal tuan jahat. Saat itu, pavulian surga akan berada dalam masalah besar. Setelah keluar dari retret, pemimpin sekte yang akan mengelah nafas pelan. Dalam menghadapi bencana sekte ini, kekuatan pribadinya terlalu kecil. Saat dia mempercepat perjalanan, apa yang dia lihat adalah, seluruh pavulian surga sangat suram. Karena semakin banyak murid yang pergi, tanpa ada yang menghentikan mereka. Sesampainya di loteng kecil Suyan, Yangke melompat, mendorong pintu sehingga terbuka. Suyan sedang duduk bersilah di tempat tidur sambil berlatih seni hati es. Seolah-olah perubahan di dunia luar tidak dapat mengganggunya sedikitpun. Saat merasakan kedatangan Yangke, Suyan membuka matanya sedikit, dan rona merah muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Tapi tanda rasa malu sungguh memikat. Yangke melangkah maju, menekan detak jantungnya, melompat ke tempat tidur, dan duduk bersilah di depannya, sehingga mata mereka bertemu. Tatapan Yangke berapi-api dan penuh agresi. Mata Suyan juga berair dan sepertinya mengandung persona yang tak terbatas. Seolah-olah ingin menanggalkan keindahan di depannya. Merasakan kecantikannya, merasakan ekstasi, dan mencapai puncak satu sama lain dalam kesenangan. Yangke percaya bahwa Suyan tidak akan menolak. Tapi Yangke masih memiliki perasaan aneh di hatinya. Alasan mengapa mereka berdua begitu dekat, dan Suyan akan meminta apapun darinya. karena kultivasi ganda. Bukan seperti hubungan mereka berdua, yang terjadi secara alami, dan seiring berjalannya waktu seperti, yang terjadi di masa muda Sian Ningsang. Hubungan mereka berdua saat ini, paling-paling adalah pasangan yang sempurna, tetapi paling buruk, karena itu tidak berarti apa-apa. Setiap kali Yangke kembali, dia dan Suyan mengalami beberapa momen liar. Perasaan ini tidak seperti pria dan wanita. yang sedang jatuh cinta, yang mengungkapkan kerinduan mereka satu sama lain. Dan ini lebih seperti menyelesaikan tugas berlatih kultivasi ganda. Karena perasaan inilah yang membuat Yangke merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, Gong Seng Iblis Yin Yang belum memainkan perannya sampai sekarang, karena keintiman yang dipaksakan tidak begitu alami. Jika Yangke ingin Ginseng Iblis Yin yang benar-benar memberikan efeknya, tidak mungkin mempertahankan kondisi ini sepanjang waktu. Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa kultivasi ganda menjadi alasan mendasar hubungan keduanya, namun Yangke tidak ingin hubungan keduanya hanya bisa dihubungkan oleh kultivasi ganda sebagai penghubungnya. Apa yang Anda pikirkan? Sujan menatap Yangke dengan heran, dan dia menemukan bahwa nafsu di mata suaminya dengan cepat memudar. Bahkan darah mendidih di tubuhnya pelan menjadi tenang, sehingga Yangke terlihat sangat berbeda dengan Yangke yang masa lalu. Di masa lalu, dia tidak bisa mengendalikan diri setiap kali melihatnya. Saya menginginkan Anda. Yangke menyeringnya dan tampak tenang. Leher putih Sujan sedikit merah dan dia berbisik. Itu sudah menjadi milik Anda. Tapi saya lebih menginginkan hati Anda. Sujan mengangkat kepalanya dan menatap Yangke dengan curiga, dengan ekspresi kegembiraan yang perlahan terlihat di matanya. Anda seharusnya tahu apa yang saya bicarakan. Yangke sedikit tersenyum. Sujan mengangguk ringan. Yangke tidak mengerti apa yang hilang antara dia dan Sujan sampai hari ini. Tapi Sujan sudah mengetahuinya. Namun dia tidak pernah mengatakannya bahwa perempuan selalu dirugikan di hadapan laki-laki. Apalagi di depan laki-laki yang disukainya. Bahkan jika mereka tahu bahwa perilakunya tidak pantas. Meskipun mereka memiliki pemikiran dalam hati, mereka tidak akan melakukannya. Sampai dia melihatnya dengan jelas. Dan inilah yang dilakukan wanita cerdas. Hanya ketika dia memahami dirinya sendiri, barulah pria ini benar-benar tumbuh dewasa. Bekerja bersama? Yangke memiringkan kepalanya dan terkekeh. Sujan mengangguk sedikit dan kabut tipis memenuhi matanya yang berair. Jelas dia sudah lama menunggu momen ini. Jika pria dan wanita berbeda, seorang wanita selalu memiliki perasaan dan ketergantungan khusus pada pria pertamanya. Sejak beberapa kali kultivasi ganda dan penantian, kerinduan yang tak ada hapisnya akan muncul dalam hatinya. Dan Sujan suka rela mempercayakan tubuh dan pikirannya padanya. Yang kurang di antara mereka berdua hanyalah secercah pemahaman di hati Yangke. Sekarang Yangke akhirnya mengerti yang tentu saja memberi harapan pada Sujan. Hingga saat ini ikatan antara keduanya akibat kultivasi ganda terputus sepenuhnya dan berubah menjadi cinta sejati antara seorang pria dan seorang wanita. Bahkan tanpa kultivasi ganda, jadi satu sama lain tidak akan melepaskan satu sama lain dengan mudah. Mungkin itu tidak sekarang, tetapi di masa depan. Suatu saat, keduanya bisa mencapai level hati ke hati. Pada saat ini, keduanya duduk saling berhadapan. Yangke memiliki senyum cerah di bibirnya, mengulurkan sepasang tan besar dan merentangkannya di lutut Sujan. Sujan perlahan melentakkan tangannya di telapak tangan Yangke, lembut dan tanpa tulang, halus dan harum, sedingin es dan murni, sehingga tangan kecil Sujan terasa sangat nyaman untuk disentuh. Saat keduanya saling memegangnya dengan lembut, keduanya saling memandang, tersenyum, menutup mata dan melakukan kultivasi ganda. Kultivasi ganda dibagi menjadi tiga tahap, dan tahap pertama memerlukan kontak fisik yang erat, agar vitalitas dapat mengalir di antara dua orang. Dan ini adalah tahap paling awal, dan tahap yang paling mulia, karena setiap sesi latihan itu sangat indah, bahkan pemandangannya luar biasa. Sama seperti yang dilakukan Yangke sebelumnya, tahap kedua adalah keadaan saat ini, di mana pikiran terhubung dan tidak perlu berterus terang dan jujur seperti dulu. Teknik ini hanya membutuhkan sedikit kontak untuk mengoperasikannya. Dengan secercah pencerahan yang memungkinkan mereka berdua memasuki tahap ini, dan kultivasi ganda mulai beroperasi lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Dan tahap ketiga adalah hubungan hati ke hati yang sebenarnya. Pada saat itu, meskipun kedua orang dipisahkan sejauh puluhan atau ratusan kaki, energi sejati dalam tubuh mereka akan bergemas satu sama lain dari kejauhan, dan akan mengalir terus-menerus tanpa henti. Ketika keduanya bergabung, kekuatan tempur mereka akan semakin meningkat, dan mereka dapat menggunakan banyak teknik serangan rahasia kultivasi ganda. Pada saat ini, esensi sejati mengalir dari tubuh Yangke ke tubuh Suyan, dan kemudian kembali dari tubuh Suyan ke tubuh Yangke, dan esensi sejati kedua orang itu yang menyatu menjadi semakin murni dan melonjak. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya esensi sejati dua orang mulai menyatu satu sama lain, bahkan kesadaran satu sama lain seakan menyatu. Meskipun kesadaran tak berwujud dan tak bertekstur, tapi satu sama lain merindukan kontak ajaib itu. Jadi tanpa berbicara, mereka dapat dengan jelas merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Namun setiap sentuhan dapat membuat keduanya sedikit gemetar. Segeda suara auman, naga terdengar sama-sama dari tubuh Yangke, dan burung ponik meraum di tubuh Suyan sebagai tanggapan. Di ruangan tempat keduanya berlatih, ada cahaya naga dan burung ponik yang pekat. Jika mereka melepas pakaian dan melihatnya, mereka akan terlihat seekor naga dan burung ponik berenang dengan cepat di punggung Yangke dan punggung Suyan. Dengan tarian mereka, budidaya ganda kedua orang ini jauh lebih efisien dari sebelumnya, dan terobosan budidaya ganda ini berlangsung selama lima hari. Pencampuran dan penempaan esensi sejati menyapu semua debu dari kedua orang tersebut selama periode ini. Jadi tidak hanya kekuatan Yangke yang terus meningkat pesat, Suyan juga memperoleh banyak hal. Namun tidak ada kesenangan dan tidak ada ekstasi yang menghancurkan tulang. Tapi keduanya samar-samar merasa bahwa kultifasi ganda semacam inilah yang selama ini mereka dambakan. Karena kultifasi ganda ini dapat menyentuh jiwa satu sama lain. Sampai dia pergi, Yangke tidak melakukan apapun. Karena Suyan telah mengandalkan kerinduan dan keinginan di dalam hatinya untuk mengasah dirinya selama periode ini. Jika Yangke dan Suyan bersatu saat ini, itu mungkin akan menghancurkan keadaan pikiran yang telah dipertahankan selama lebih dari satu tahun ini. Tapi demi hubungan dari hati ke hati, Yangke harus bersabar. Sebelum pergi, Yangke memberikan tas kian kun ling tiaisu kepada Suyan yang berisi puluhan kilogram cairan 10.000 roh obat dan lebih dari 10 kilogram susu 10.000 roh obat dan dua botol pasta 10.000 roh obat. Bagaimanapun, penggunaan obat mujarab dalam jangka panjang dapat memperbaiki kondisi fisik seseorang. Jadi wajar jika Yangke berbagi hal baik ini. Dengan wanitanya sendiri, selama dia bertahan selama satu atau dua bulan, Suyan mungkin akan berubah total sehingga kualifikasinya sudah lebih unggul. Tetapi dia bertransformasi lagi, jadi prestasi di masa depan pasti tidak akan ada habisnya. Selain itu, setetes embun pembersih jiwa dan cairan liuyen yang tersisa, jika Suyan dapat memurnikan cairan liuyen sekarang, itu dapat membantunya meredam esensi sejatinya. Dan embun pembersih jiwa secara alami akan digunakan saat dia menerobos kekenaikan abadi. Dan ini semua adalah hal yang akan digunakan dalam waktu dekat. Saat Yangke keluar dari loteng kecil Suyan, Yangke terbang sampai ke aliran naga yang terjebak. Bahkan sebelum dia mendekat, Yangke melihat gelombang aura hitam penuh kejahatan muncul dari bawah aliran naga yang terperangkap dan berkumpul ke atas. Di langit lebih dari 10 mil di atas aliran naga terjebak, sekelompok besar awan hitam dan kabut menutupi langit dan aura yang luar biasa dan ganas menghantam mereka secara langsung. Sejak murid kedua pemimpin keluar dari penghalang, aliran naga yang terperangkap menjadi seperti ini, sehingga suasana jahat di sini sangat kuat. Namun dampaknya tidak akan terlalu besar dalam waktu singkat. Tetapi jika ini terus berlanjut, kawasan dalam jarak beberapa ratus mil tidak lagi layak untuk ditinggali manusia, sehingga murid dari tiga sekte terdekat, semuanya akan terlibat. Selama ini, orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu telah datang ke pavilian surga untuk mempertanyakan aura jahat tersebut. Tetapi kepala pavilian surga telah terluka parah dan mengalami koma. Bahkan salah satu dari lima tetua telah tewas dalam pertempuran tersebut. Melihat tempat ini, mereka sangat tertekan, sehingga mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun suasana hati iblis tua sedikit bersemangat dan dia melompat keluar tanpa menunggu panggilan yang ke memberikan perintah. Dan gumpalan energi hitam dan jahat dari daerah sekitarnya berkumpul di kerucut pemecah jiwa dan iblis tua juga membuka perutnya untuk menelan semua roh jahat ini. Meskipun roh jahat ini tidak tertahankan bagi orang biasa, tetapi itu adalah tonik hebat untuk iblis tua. Jiwanya tidak hanya membutuhkan hal semacam ini, tetapi perbaikan kerucut jiwa yang rusak juga sangat membutuhkan energi iblis yang ganas. Jadi keadaan pavilian surga saat ini adalah surga favoritnya. Berjalannya ke atapi aliran kunlong, yang ke menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa sepertinya ada naga hitam yang berguling-guling dan mendidih. Dan ini semua dibentuk oleh konsentrasi energi jahat dan kekerasan yang sangat kuat. Seluruh bagian bawah terperangkap aliran naga, tapi telah menjadi tempat lahirnya roh jahat. Apakah Anda pernah menemukan sesuatu ketika Anda menyerap energi iblis di bawah aliran naga terjebak sebelumnya? Yang ke bertanya dengan cemberut, Saya tidak menemukan apapun, hanya saja semakin rendah saya pergi, semakin kuat energi jahatnya. Tetapi energi jahat di sini sekarang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kata iblis tua setelah tertekun. Apa bedanya? Yang ke bertanya. Tampaknya lebih murni dan lebih kaya dari sebelumnya. Awalnya ada energi di bawah yang menekan roh jahat. Tuhan muda, energi atribut yang Anda serap di sini sebelumnya adalah keberadaan yang menekan roh jahat. Tapi sekarang penekannya telah banyak mengendur. Yang ke sedikit mengangguk dan berhenti berbicara. Dia juga memperhatikan bahwa energi atribut yang di sini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia melompat turun. Saat dia berada di udara, dia mengaktifkan energi aslinya. Perlahan menstabilkan tubuhnya dan dengan pembiasan, dia bergegas ke dalam guanya. Tapi gua tersebut tetap sama, tanpa kerusakan apapun. Semua dekorasi dan perabotan di dalamnya dibangun sedikit demi sedikit oleh Suyan dan Sian Ningsang. Dua pot bunga di pintu masuk gua telah layu dan ini adalah dua pot yang ditempatkan Mingguya di meja aula kontribusi. Sekarang telah terpengaruh oleh roh jahat dan telah layu sepenuhnya. Di samping kedua pot bunga tersebut, terdapat sebuah lubang kecil yang sebelumnya tempat berakarnya Gong Seng Iblis Yin Yang. Namun sekarang telah menghilang. Bahkan sejak pavlin surga mengalami perubahan besar, Suyan belum melihatnya. Bagaimanapun, Ging Seng Iblis Yin Yang adalah makhluk spiritual langit dan bumi yang sudah memiliki pikirannya sendiri. Sehingga dia akan bersembunyi ketika dia merasakan bahaya. Saya khawatir itu adalah hari ketika raja jahat lahir dan energi iblis yang berputar di Kun Longjian. Dia tidak dapat mengganggunya. Tapi dia mungkin tidak mengelarikan diri. Bagaimanapun, dia menyukai dua energi Yin dan Yang dan tidak ada tempat lain untuk tinggal di dekatnya, kecuali Kun Longjian. Segera Yang Ke menutup matanya, kemudian dia melepaskan kesadarannya secara perlahan dan dia mulai mencari di sekitar sini. Setelah kesadaran spiritualnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia samar-samar merasakan sedikit bahaya yang datang dari bawah Kun Longjian dan Yang Ke tidak berani masuk lebih dalam. Tetapi hanya mencari di atas. Setelah beberapa saat, Yang Ke tampak bahagia dan telah menemukan lokasi ginseng iblis Yin Yang. Memang benar, sesuai dugaan Yang Ke, ginseng iblis Yin Yang baru saja bersembunyi di celah gunung beberapa mil jauhnya. Dengan Yang Ke menggunakan indera spiritualnya untuk mengeksplorasi dan melepaskan niat baiknya. Ginseng iblis Yin Yang dengan cepat menyadari dari mana aura familiar itu berasal dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju sisi ini. Dalam puluhan nafas kemudian, ginseng iblis Yin Yang merah dan putih muncul di depan Yang Ke lagi dan berlari langsung ke pelukannya. Hanya sebagian saja yang terlihat dan fitur wajah yang halus penuh dengan ekspresi ketakutan dan jantung berdebar. Yang Ke tertawa keras, mengulurkan jari dan memaksakan setatas cairan Yang ke dalam tubuhnya. segera ginseng iblis Yin Yang menyerapnya sesuai dan daftar dan ekspresinya segera menjadi lebih bahagia. Saya akan memberi Anda rumah baru dan ini benar-benar aman karena tidak ada yang akan mengganggu Anda di masa depan. Yang Ke berbisik dan langsung memasukkannya ke dalam ruang buku hitam tanpa menunggu reaksinya. Meskipun ruang buku hitam tidak dapat menampung makhluk hidup tetapi tidak ada masalah dengan bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka. Meskipun ginseng iblis Yin bersifat spiritual itu hanya sejenis bunga eksotis dan tumbuhan langka. Jadi secara alamin dia akan baik-baik saja jika dia tetap berada di ruang buku hitam. Memasuki ruang yang luas ginseng iblis Yin yang melihat ke tempat kosong dengan rasa ingin tahu dan segera menemukan keberadaan 10.000 cairan roh obat. Bahkan dengan sekejap tubuhnya langsung mekar menuju cairan spiritual 10.000 obat. Yang Ke merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia dengan cepat menggunakan kesaraan spiritualnya untuk membangun ruang interisolasi dan menyembunyikan harta karun. Begitu dia melihat bahwa hal baik itu hilang. Fitur wajah ginseng iblis Yin yang langsung terasa sedih. Dia melompat-lompat dan berubah menjadi aliran cahaya yang berjatuhan di ruang buku hitam mencoba menemukan ramuan dari semua obat tersebut. Saya akan memberi Anda satu tetes setiap 10 hari. Tetaplah di sini dengan patuh. Yang Ke dengan enggan menyampaikan pesan itu dengan kesadaran spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, ginseng iblis Yin yang menjadi tenang. Setelah menempatkan ginseng iblis Yin Yang Yang Ke berbalik dan berjalan ke dalam gua mengumpulkan semua barang yang dia tinggalkan di sini sebelumnya dan memindahkannya ke dalam ruang buku hitam. Dan semua ini diperoleh di pulau-pulau tersembunyi di luar kekaisaran Han dan itu milik sekte besar di luar kekaisaran. Berjalan kembali ke pintu masuk gua Yang Ke menatap energi iblis yang bergulir di bawah. Kemudian dia menghelai nafas dalam diam. Namun iblis tua melihat pikiran Yang Ke dan bertanya dan raku-raku Tuhan muda, apakah Anda ingin turun? Iya. Yang Ke mengangguk. Pasti ada misteri di balik ini. Jika tidak, murid kedua Liang Tai Su tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dan menyelesaikan perbuatan jahatnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat pendiri pavlin surga saat bertarung melawan iblis ratusan tahun yang lalu. jadi Yang Ke tentu saja ingin turun dan melihat lebih dekat. Namun, energi iblis yang bergulir adalah penghalang yang menghalangi kebanyakan orang untuk bergerak maju. Bahkan, sangking banyak roh jahat, mungkin orang biasa tidak akan mampu menahan permusuhan dan keganasan. Tapi Yang Ke dilindungi oleh iblis tua dan tubuh emas kebanggaannya yang bahkan lebih jahat dari misterius. Jadi, bukannya tidak ada harapan. Memikirkan hal ini, Yang Ke menjadi tenang dan melompat langsung dari pintu masuk gua. Namun, iblis tua diam-diam takut dengan keberanian Yang Ke dan dengan cepat menjadi waspada. Segera, angin meneru-nderu di telinganya dan tubuhnya jatuh secara vertikal. Semakin cepat dalam sekejap mata, dia berada ratusan kaki jauhnya dan dia langsung jatuh ke dalam aura ganas yang bergulir. Saat berikutnya, Yang Ke sepertinya telah ditusuk dan dia dengan cepat menggunakan sayap api matahari dan tiba-tiba melompat keluar dari bawah. Namun, ekspresinya sangat menyakitkan dan dia menunduk dengan serasa takut yang masih ada. Saat dia jatuh ke dalam aura ganas, Yang Ke merasa jiwanya juga sedang diserang dan itu adalah serangan yang penuh dengan keputus asaan, kekerasan, haus jarah, dan kedinginan. Dan serangan ini terkandung dalam aura ganas di bawahnya yang tidak berwujud, sehingga tidak mungkin dilawan. Meskipun Yang Ke telah mengembangkan kesadaran spiritualnya saat ini, dia masih tidak dapat menahan serangan seperti itu, sehingga kepalanya terasa sakit, tapi iblis tua tidak takut dan tidak terluka sama sekali. Yang Ke melompat ke sisi dinding batu dan memanjatnya. Yang Ke menatap ke bawah, berpikir sejenak dengan wajah cemberut, lalu terjun lagi. Segera aura ganas yang keluar biasanya menyelimuti seluruh tubuh Yang Ke lagi. Aura itu sangat tebal dan menakutkan. Dia seperti berada dalam aura ganas dan permusuhan ini yang membuat rambut Yang Ke berdiri tegak untuk beberapa saat, sehingga serangan-serangan aneh kembali menyerang jiwa dari segera penjuru. Seperti puluhan ribu semut yang menggerogotinya dan seperti ribuan jarum menusuk pikirannya. Bahkan ada juga gelombang tangisan seram dan suara melolong yang keluar dari telinga yang membuat Yang Ke merasa dia sepertinya telah jatuh dalam keneraka Ausura. Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dirancarkan rezekinya. Amin. Amin.